Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Setelah mendengarkan penjelasan dari Sang Ratu Xio Yen tertegun untuk waktu yang lama Namun akhirnya Xio Yen juga mengerti Bahwa selama ketidak kehadiran Xio Yen di dunia sensi Sang Ratu akan melindungi banyak makhluk hidup di dunia Dodi Dan benua Dogi dengan segala cara Karena faktas yang sebenarnya Sang Ratu menjaga bintang-bintang berharga untuk sumber kekuatan Tidak peduli entah itu yang mulia atau Sang Ratu Sebenarnya dengan seiring waktunya berjalan Keilahian pasti akan menjadi lebih kuat dari sifat vana Tapi sangat sulit untuk mempertahankan niat awal ini Bagaimanapun kehidupan di sungai waktu yang sangat panjang dan tak terbatas ini Meskipun terlihat seperti tidak ada akhirnya Sebenarnya tidak seperti itu Karena ketika semua kerabat dan teman sendiri silih berganti pergi Dia sebenarnya sudah dianggap telah mati Oleh karena itu Tidak ada yang namanya kesalahan yang tidak berbakti Untuk itu pada saat Bahtera bergetar Xio Yen mengangkat kepalanya Dan melihat formasi bergerak perlahan Namun dia bisa mengungkapkan sesuatu Karena jika dia melihat kembali pada kehidupan dirinya sendiri sekarang Sepertinya keadaan pikiran Xio Yen telah mengalami perubahan yang mengejutkan Karena sejak dia berada di Benododi Perubahan ini telah terjadi secara diam-diam Karena kematian kakak tertua dan kakak keduanya Bahkan ayah sendiri Bagi Xio Yen yang merupakan kepergian seorang kerabat dekat Jadi setelah Xio Yen mengingat kembali ingatan ini Sepertinya Xio Yen telah menemukan Bahwa telah tidak ada lagi saudara-saudara di dunia Tiba-tiba saat dia mencoba mengingat ke masa lalu Semuanya menjadi tidak jelas dalam ingatannya Jadi dia menghelai nafas dalam-dalam Bagaimanapun manusia hanya hidup 100 tahun Dan mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk mengingat kembali kehidupan mereka Seolah-olah kehidupan 100 tahun berlalu dalam sekejap Meski begitu mereka tidak terasa hampa dalam kehidupan mereka Seperti halnya seseorang membaca sebuah cerita Yang akan memiliki akhir di dalamnya Bagaimanapun seseorang akan menemukan akhir dalam sebuah buku Pada halaman terakhir Yang menunjukkan segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing Memikirkan hal ini Ekspresi Xio Yen menjadi sangat suram Melihat perubahan ekspresi Xio Yen Sang Ratu segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Namun sudut mulutnya sedikit terangkat Setiap orang memiliki jawaban berbeda terhadap kehidupan mereka Tetapi semua ingatan ini dapat memadatkan keinginan abadi Anda Dan meninjau kembali kehidupan Anda di masa lalu Jadi Anda harus tetap tekun dan terus maju Tapi Anda harus mencari tahu Apa yang Anda butuhkan dalam keilahian Anda Sebenarnya apa yang saya katakan adalah Anda harus memadukan apa kemauan keabadian Anda Untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan ingatan Anda Jadi Anda tidak perlu terburu-buru untuk menerobos Bagaimanapun hal semacam ini selain reputasi Anda sendiri Anda juga membutuhkan peluang tertentu Jadi dengan cara ini peluang Anda akan datang dengan sendirinya Sang Ratu terus berbicara sebelum dia melanjutkan Jangan khawatir tentang masalah terobosan Jadi Anda sebaiknya jangan terlalu bersemangat untuk mencapai keberhasilan Sebaiknya Anda harus bisa menekan pemikiran semacam ini Jadi Anda tidak boleh tidak sabar Mendengar itu, Xio Yan menganggukkan kepalanya sedikit Karena seperti yang dikatakan Sang Ratu sebelumnya Setelah kembali ke alam Dewa Kuno Maka Xio Yan harus membuat persiapan untuk pergi dari dunia sensi Untuk meningkatkan kekuatannya Dan mencari pengalaman Bagaimanapun Tai Su telah menunjukkan kekuatan yang tersembunyi di dunia sensi Dan kekuatan mereka bahkan berada di luar imajinasi Xio Yan Lagi pula Sang Ratu telah mengetahuinya sejak lama Jadi Sang Ratu mengusulkan kepada Xio Yan Untuk meninggalkan dunia sensi untuk berlatih secepat mungkin Apalagi sekarang identitas Xio Yan sudah terungkap Jika dia terus di dunia sensi Xio Yan pasti akan menjadi sasaran para Dewa Abadi Tai Su Mungkin tidak hanya Tai Su yang akan mengincar Xio Yan Tetapi juga para Raja Roh Istana Surgawi Oleh karena itu akan jauh lebih sulit jika Xio Yan terus berkultivasi di sensi Bagaimanapun kedua kekuatan ini pasti akan mengincar Xio Yan dalam kegelapan Karena meskipun Xio Yan adalah reinkarnasi dari yang mulia Tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Xio Yan Masih jauh dari mampu untuk melindungi dirinya sendiri Sehingga para Dewa Sensi juga kesulitan jika harus terus melindungi Xio Yan Karena dalam penyergapan pasukan Tai Su sebelumnya Para Dewa dari sensi juga harus menggunakan banyak sumber daya yang sangat besar Hanya untuk melindunginya Jika ini terus belajar Maka kekuatan para Dewa Sensi akan terungkap terlebih dahulu Jadi Xio Yan harus meninggalkan dunia sensi dan berlatih Jika tidak Maka akan sulit dapat melepaskan diri dari invasi Tai Su Jadi dalam hal ini merupakan pilihan terbaik yang dapat diambil Xio Yan Bagaimanapun dalam pertarungan kali ini Untuk mengerahkan lima batera besar pasukan sensi Sebagai bala bantuan mereka harus menggunakan lingkaran caya formasi teleportasi untuk bergerak Sehingga kelima batera itu dapat melakukan perjalanan Melalui lautan hampa dengan kecepatan yang sangat cepat Pada saat itu juga telah menghabiskan energi dalam jumlah besar Sehingga mereka dapat datang tepat waktu Pada saat ini Batera yang digunakan Sang Ratu dan Xio Yan sangat stabil Jadi tidak butuh waktu lama Sebelum mereka memasuki ruang milik alam Dewa Kuno Namun Xio Yan juga tahu Sebelum meninggalkan sensi Dia harus menemukan Long Yan terlebih dahulu Lagipula ada bahan yang dipercayakan kepadanya oleh nomor satu Yaitu esensi darah Sisi naga dan gigi Jiu Wujin Dan Long Yan adalah reinkarnasinya Namun Xio Yan juga tidak ingin memaksa Lo Yan Jika itu akan merugikan Lo Yan Meskipun itu permintaan sosok nomor satu dari alam Dewa Kekacauan Bagaimanapun Lo Yan sudah seperti anaknya sendiri Jadi dia tidak akan memintanya dengan paksa Karena dia juga bisa mencarinya sendiri Lagipula Xio Yan juga mengetahui Bahwa Lo Yan memiliki perasaan yang mendalam padanya Jadi setelah kembali Dia masih ingin bertemu Lo Yan sebelum pergi Sekarang jumlah orang di alam Dewa Kuno masih terus bertambah Meskipun untuk bisa memasuki alam Dewa Kuno Akan menjalan pemeriksaan yang sangat ketat Tetapi seperti yang dikatakan oleh Sang Ratu Tidak peduli seberapa ketat pemeriksaan yang dilakukan Tidak mungkin bagi alam Dewa Kuno Dapat mengetahui adanya penyusup di antara mereka Namun masalahnya telah sampai pada titik ini Jadi alam Dewa Kuno harus mengikuti tren dunia sekarang Bagaimanapun dalam situasi saat ini Sensi harus merekrut lebih banyak lagi orang kuat misterius Dari dunia Sensi yang begitu besar Jadi alam Dewa Kuno harus merekrut mereka semua Karena jika setengah dari Sensi dapat direkrut Itu akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan Bagaimanapun ketika dunia Sensi menghadapi invasi Hanya 1% dari makhluk Sensi yang benar-benar dapat bertahan Karena bukan hanya karena kehampaan Sensi yang sangat luas Sehingga pasukan Sensi terlalu sulit untuk dipanggil Untuk memberikan bantuan dengan cepat Lagi pula setiap orang memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda Jadi tidak mungkin semua orang bersedia berjuang demi Sensi Karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama Namun jika dihadapkan pada titik hidup dan mati bersama dunia Maka mereka akan bersatu Meskipun sebenarnya untuk dunia sebesar ini Sangat mustahil dapat menyatukan pemikiran semua makhluk hidup Tetapi Bahkan jika hanya 10% dari mereka dapat bersatu Itu juga sudah sangat menakutkan Karena saat musuh melancarkan serangan Bahkan jika kurang dari 1% orang kuat dunia Sensi Mau berdiri dalam medan perang Itu sudah lebih dari cukup Faktanya ketika Yang Mulia masih hidup Karena dia memiliki kekuatan yang saat kuat Dengan pemahamannya dan kemampuan dalam memerintahnya yang kuat Pada saat itu Hanya sedikit dunia yang berani memprovokasi dunia Sensi Meskipun ada yang menginvasi Sensi Mereka kembali dengan kekalahan Sebaliknya setelah kejatuhan Yang Mulia Taesu merencanakan selama puluhan ribu tahun Jika ini masalahnya Maka Taesu mungkin menyusup lebih dari dunia Sensi Bahkan mungkin dunia lainnya Jadi seharusnya alam dewa kuno juga harus berada dalam lingkup rencana mereka Apakah Anda mengerti sekarang? Sang Ratu berbisi di telinga Sioyen perlahan Mendengar penjelasan Wajah Sioyen dipenuhi dengan garis-garis hitam Dia ingin mengucapkan beberapa kata Namun dia raku-raku karena malu Jadi dia hanya menjauh dan melarikan diri Karena jika dia terus melanjutkannya Mungkin dia akan terus diecek oleh Sang Ratu Karena meskipun itu hanya mimpi-mimpi Yang mirip dengan halusinasi Tetapi sebenarnya keduanya menggunakan kekuatan jiwa mereka berdua Sehingga dapat dikatakan Semua yang terjadi adalah kenyataan untuk mereka berdua Tepat ketika Sioyen sedang berjalan ke halaman kecil Tiba-tiba dia mendengar tawa Jadi Sioyen berhenti dan mendengar tawa tersebut Karena dia merasa sangat familiar dengan suaranya Namun Sioyen tidak memiliki senyuman di wajahnya Karena meskipun dia senang bisa kembali kali ini Tapi dia juga merasa takut di dalam hatinya Dia takut akan ada kesalahan saat dia meninggalkan dunia sensi Bagaimanapun dunia sensi seperti diselimuti awan Sebelum datangnya Bade Dia takut tidak bisa mendengarkan tawa itu lagi Tuan Muda Siyo Kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak masuk? Pada saat sedang lewat Sioyen melihat Sioyen berhenti seperti orang linglung Jadi Sioyen bertanya sambil tersenyum Bahkan dapat terlihat dengan jelas Ada senyuman di wajahnya yang semakin cerah Setelah melihat Sioyen Ya, saya telah kembali Sambil tersenyum, Sioyen menjawab perlahan Kemudian menepuk bahu Sioyen Dan berjalan ke halaman Jelas dengan keberadaan tim yang tak kena takut di rumahnya Halaman rumah telah diperluas lagi Namun tepat ketika dia sedang berjalan ke halaman Sioyen merasa bahwa seolah-olah Dia telah kembali ke rumah keluarga Sioyen Di benua Dodi Meskipun bangunan tidak sama Tapi pemandangannya sangat familiar Sehingga pikiran Sioyen seolah-olah berada dalam rumah keluarga Sioyen Seperti dalam ingatannya di masa lalu Oke deh kakak Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye